Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara-saudara baik dosen maupun tendi dan saudara mahasiswa yang kami banggakan Rektor sudah memberikan edaran bahwa untuk merespon pandemi corona dan respon imbauan pemerintah untuk menghentikan semua kegiatan akademik di kampus Rektor sudah meluarkan kebijakan untuk memberi kesempatan kepada seluruh sifitas akademika untuk bekerja dan belajar di rumah stay at home program ini tentu saja tidak biasa tetapi karena kondisi memaksa kita untuk melakukannya ada hikmah yang terkandung dari pandemi corona ini pertama dari sudut akademik kita mungkin harus sudah meningkatkan sarana-prasarana tentang pembelajaran dalam hal ini adalah penguatan IT kita dengan program dengan program stay at home maka pembelajaran dilakukan secara online sedara mahasiswa bisa memanfaatkan ini dari rumah mengakses kuliah mendengarkan kuliah bisa dari rumah karena ini kesempatan yang banyak maka saudara mahasiswa yang biasanya cukup mendengarkan penjelasan dari dosen saja maka sekarang ada kesempatan saudara untuk menambah wawasan dengan membaca buku literatur jurnal dan lain sebagainya untuk mengakses atau menambah wawasan dari materi perkuliahan yang diberikan oleh dosen selain itu juga saudara mahasiswa bisa memanfaatkan stay at home ini untuk belajar menulis baik itu menulis makalah untuk jurnal menulis tugas-tugas paper sehari-hari kemudian yang akan menyelesaikan serjananya barangkali sedara lebih fokus untuk menulis skripsi kesempatan ini harus dimanfaatkan dengan baik oleh saudara mahasiswa tidak ada yang sia-sia dari program stay at home ini semuanya bermanfaat bagi dosen tentu saja kegiatan seperti ini suatu hayang baru sama juga dengan mahasiswa tapi tidak berarti menghilangkan kewajiban dosen untuk melaksanakan tridharma perguruan tinggi saudara tetap harus mengejar secara online membimbing mahasiswa tentang tugas-tugas akhir atau makalah biasa kemudian juga membuat proposal penelitian membuat laporan penelitian membuat proposal pengabdian dan melaporkan hasil pengabdian kepada masyarakat dari sudut pandang agama sebetulnya karena kita meyakini bahwa pandemi corona suatu musibah pasti ada hikmah satu kesempatan berkumpul di rumah dengan keluarga kemudian juga kita bisa beribadah dengan tenang kita bisa membuat program apakah itu program sholat berjamaah setiap waktu program tadarus Al-Quran kita targetkan apakah kita programnya itu adalah one day one page atau one day one juz atau malah lebih itu lebih bagus jadi himboan pemerintah dan al-fatwa ulama ini tentu sudah dipikirkan dengan mata apa misalnya pemikirannya tentu pemikirannya itu adalah mencegah kemadarutan dengan menghasilkan kemaslahatan